Assalamualaikum dulur Boboto Sadayana Jumpa deh tepang deh jensi gua Mangboya Menteri Pemuda dan Olahraga Zenudin Amali mengatakan bahwa kelanjutan Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tergantung dari pihak kepolisian Republik Indonesia Ia menekankan pihaknya hanya memimpin rapat koordinasi terkait pelaksanaan Liga Pemerintah itu, Borli, bukan Kementerian Pemuda dan Olahraga Saya biasanya pimpin rapat koordinasi saja Kalau polisi sudah bilang boleh, nanti akan ada rapat koordinasi lagi Bayangan saya belum ada penonton Terkait dengan penanganan kasus tragedikan juruhan Amali memastikan proses penyelidikan dan penyidikan tetap berlanjut Penanganan hukum kasusnya terpisah dari kompetisi sepak bola Kan itu Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan Kita boleh bersedih, tapi ini sepak bola harus kembali berjalan Mengenai skenario yang akan diterapkan untuk kelanjutan kompetisi sepak bola Menpora mempersilahkan seperti apa teknisnya Silahkan saja apa yang dilaksanakan PSSI Mereka yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab tuntasnya Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan membeberkan skenario kelanjutan Liga 1 Usai tragedikan juruhan Ia mengaku belum memastikan kelanjutan kompetisi Namun sudah menyiapkan beberapa skenario Kita belum pastikan karena kita masih bikin skenario dulu Yang jelas PT LIB sudah membuat itu Melihat kondisi saat ini, Iryawan menyebutkan skema bubble atau klaster Seperti di masa pandemi bisa jadi salah satu solusi dalam kelanjutan Liga Nanti akan disentralisasi di situ, stadion kan banyak di Jawa Tengah Selain akan tersentralisasi, Iryawan juga menjelaskan Kelanjutan kompetisi musim ini bisa digelar tanpa penonton Konsepnya apa? Ya mungkin tanpa penonton dulu Seperti kualifikasi Piala Asia U17 2023 di stadion Pakansari Yang juga harus digelar tanpa penonton sebagai salah satu dampak tragedi kanjuruhan Dalam kesempatan itu, Iryawan juga tidak menutup kemungkinan perubahan format kompetisi musim ini Masih banyak pertandingan, sehingga itu bisa bergulir untuk menyelesaikan kompetisi tuntasnya Terhentinya kompetisi sepak bola dikhawatirkan akan berdampak pada persiapan tim nasional Indonesia Yang dalam waktu dekat akan menghadapi Piala FF 2022 Performa tim nas Indonesia belakangan cukup menjanjikan di tangan pelatih Sintayong Tetapi terhentinya kompetisi menimbulkan kekhawatiran pemain bakal kehilangan feel PSSI pun berpikir keras merumuskan program yang tepat bagi tim nas Indonesia Agar tetap kompetitif di tengah situasi mayoritas pemain yang tidak bermain karena kompetisi dihentikan sementara Tetapi Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan memastikan dinamika yang sedang terjadi di sepak bola Indonesia Tidak mengganggu program tim nas Indonesia Muhammad Iryawan mengungkapkan tim nas Indonesia direncanakan akan menjalani pemusatan latihan di Bali Sebagai persiapan menghadapi Piala FF 2022 Bahkan tim nas Indonesia ini akan latihan terpusat Pemain tim nas Indonesia kan dari kompetisi, dari klub Maka kami akan fokuskan nanti latihan khusus untuk persiapan nanti di Bali untuk mempersiapkan Piala FF Di Piala FF 2022 sendiri, tim nas Indonesia berada di grup A bersama Kamboja, Thailand, dan Filipina Dan pemenang laga playoff yang mempertemukan Brunei dan Timur Leste Tentasnya 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 Tentasnya